Hai semuanya apa kabar sehat sukses bahagia selalu ya jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis bagikan channel ini dan juga jangan lupa berikan jempolnya agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan anda berbagai informasi insight yang menarik dan bermanfaat bagi anda yang selama ini telah mendukung kami subscribe membagikan channel ini memberikan jempolnya kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam dan kami doakan anda selalu mendapatkan rezeki kesehatan dan kebahagiaan yang melimpah mari kita mulai sebuah insight tentang sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia dengan kode saham BSIM atau besim yang merupakan kepanjang dari Bank Sinar Mas TBK dan perlu kami sampaikan ini bukanlah sebuah ajakan untuk membeli ataupun menjual ini hanyalah murni untuk edukasi kita bersama untuk mempelajari sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia karena begitu banyaknya emiten-emiten yang ada di pasar modal Indonesia dan kita merasa perlu untuk memberikan pengenalan sebanyak mungkin di channel ini cara kaya.id terhadap beberapa perusahaan yang melantai di pasar modal Indonesia dan Bank Sinar Mas TBK atau BSIM didirikan dengan nama PT Bank Sinta Indonesia tanggal 18 Agustus 1989 serta mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 16 Februari tahun 1990 Kantor Pusat dari Bank Sinar Mas berlamat di Sinar Mas Leng Plaza Menara 1 lantai 1 dan 2 Jalan Muhammad Fusni Tamrin nomor 51 Jakarta Pusat dan Bank Sinar Mas ini memiliki sebuah kantor cabang utama 72 kantor cabang 1 kantor cabang fungsional 130 kantor cabang pembantu 27 kantor cabang syariah 141 kantor cabang dan 10 kantor cabang syariah di Indonesia dan Bank Sinar Mas memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 16 Februari 1990 lalu pada tanggal 22 Maret 1995 Bank Sinar Mas memperoleh izin usaha sebagai bank devisa dari Bank Indonesia kemudian pada tanggal 27 Oktober tahun 2009 Bank Sinar Mas memperoleh izin usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah dari Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan anggaran dasar perusahaan ruang lingkup kegiatan Bank Sinar Mas adalah menjalankan usaha di bidang perbankan termasuk melakukan kegiatan perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan perlu diketahui bahwa seperti namanya bahwa Bank Sinar Mas ini adalah bagian dari grup usaha kelompok Sinar Mas dan hari ini saham Bank Sinar Mas diperdagangkan dengan harga 476 atau mengalami penurunan 0,42% dan market capital atau nilai pasar dari Bank Sinar Mas adalah 8,3 triliun rupiah dan Bank Sinar Mas adalah sebuah perusahaan yang melantai sejak 13 Desember tahun 2010 dengan pemilik saham utamanya adalah PT Sinar Mas Multi Harta TBK sebesar 58,1 130% dan Sinar Mas Multi Harta TBK ini juga sering dikenal dengan kode sahamnya SMMA dan Bank Sinar Mas sendiri memiliki saham yang ada di masyarakat dengan jumlah yang cukup besar sebesar 41,8 70% dan komisaris utamanya adalah Cendrawati Wijaya dengan direktur utamanya adalah Franky Tirto Wijoyo dan kalau kita lihat dari keadaan EPS EPS Bank Sinar Mas tahun 2020 adalah 6 dan ini sudah jauh lebih baik daripada tahun 2019 dan juga kalau kita lihat di kuater kedua kuater kedua tahun 2020 memang lebih buruk daripada kuater pertama tapi lebih baik daripada kuater kedua tahun 2019 sales dari Bank Sinar Mas sendiri adalah 2,33 triliun asetnya 37,3 triliun liabilitinya 31,63 triliun equity sebesar 5,68 triliun dengan net profit hanya 52,17 miliar dan kalau kita lihat Bank Sinar Mas ini memiliki rasio pair yang sangat besar 79,55 kali dengan price to book value ratio 1,46 kali karena book value dari Sinar Mas ini atau Bank Sinar Mas hanyalah 325 jadi secara valuasi jelas Bank Sinar Mas ini menjadi tidak menarik karena sudah terlalu mahal kemudian kalau kita lihat net profit margin net profit margin dari Bank Sinar Mas juga cukup kecil hanya 2,23% sedangkan return on equity nya adalah 1,84% dan return on asetnya hanya 0,28% jadi secara profitability Bank Sinar Mas ini tidak menarik kemudian secara valuasi pun Bank Sinar Mas termasuk mahal sedangkan Bank Sinar Mas juga sejak melantai di pasar modal Indonesia belum pernah terlihat membagikan dividen dalam 5 tahun terakhir sejak tahun 2015 jadi dari segi pembagian dividen saham ini tidak pernah membagikan dividen dari segi profitabilitas juga kurang sedangkan dari segi valuasi pun sahamnya bisa kita kategorikan sudah termasuk mahal secara valuasi sedangkan harga Bank Sinar Mas Bank Sinar Mas ini kalau kita lihat secara year to date harga terdahnya ada di 450 sedangkan harga tertingginya ada di 580 jadi bisa kita kategorikan kalau dalam year to date dari awal tahun sampai saat ini harga Bank Sinar Mas berada di posisi yang cukup murah sedangkan kalau secara 5 tahunan harga tertingginya Bank Sinar Mas ini ada di 950 dan secara 5 tahunan harga Bank Sinar Mas juga masih cukup murah dan kalau kita lihat investor asing mencatatkan total beli bersih sebesar 1 miliar rupiah dalam satu bulan terakhir tapi kalau kita lihat secara year to date atau dari awal tahun investor asing melakukan penjualan bersih dari Bank Sinar Mas ini sebesar 248,6 miliar dan begitulah paparan kami mengenai Bank Sinar Mas atau BCM yang kami paparkan karena Bank Sinar Mas ini adalah bank yang mewakili sebuah grup usaha yang cukup besar di Indonesia yaitu grup Sinar Mas yang banyak menaungi perusahaan-perusahaan besar seperti Sinar Mas Mutiharta kemudian grup properti Sinar Mas yang cukup besar juga Bumisar Pong Damai kemudian Idah Kiat Pulp and Paper dan tentu saja CW Kimia ya jadi kami berusaha menampilkan perusahaan bank milik Sinar Mas yang ternyata kalau kita lihat secara profitabiliti profitabilitnya tidak begitu baik atau jelek kemudian secara valuasi pun sudah sudah lumayan mahal yang menjadi keuntungannya keuntungannya hanyalah harganya saat ini sudah cukup murah secara harga baik secara year to date maupun secara 5 years tapi kalau kita lihat kelemahan lainnya adalah Bank Sinar Mas ini besim tidak membagikan dividen dan demikianlah paparan kami mengenai Bank Sinar Mas semoga bermanfaat tetap sehat tetap semangat maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia